Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Shafi'al Khalki Salam Tua Salam Alaikanu Rol Khalkiha Diya Al-Alam Wa Aslahu Wa Ruhahu Adrigmi Pakot Dolom Tua Padau Pakot Dolom Tua Padau Ya Sayidi Siwaka Pakot Dolom Tua Padau Pakot Dolom Tua Padau Pakot Dolom Tua Padau Ya Sayidi Ya Rasulullah Ya Sayidi Ya Rasulullah Ya Ayyuhal Kaosu Salam Lama Uaghi An That Wow visible Sampai jumpa. Sampai jumpa. Para hadirin-hadirat, beserta mujahadah rupu usana, penyiar salawat wahidiyah Kabupaten Pasuruan yang dirahmati oleh Allah, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, resepsi mujahadah rupu usana wahidiyah, pada malam hari ini segera dimulai, kepada saudara Muhammad Kulabakur Rasidin dari Pasuruan, sebagai petugas penata acara, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan parokah nadiraghau si hadas zaman radiyallahu anhu Resepsi Mujahadarubusana Penyir Salawat Wahidiyah Kabupaten Pasuruan Kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut Satu Pembukaan Dua Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Tiga Penghormatan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dengan mukaddimah Salawat Wahidiyah Empat Pembacaan tahlil Lima Sambutan-sambutan Enam Kuliah Wahidiyah Tujuh Penutup Atau Nidak Hadirin hadirat yang kami muliakan Marilah Acara ini kita buka dengan bacaan umul kitab Sambil menghayati arti dan maknanya Terutama sampai pada ayat Iyaka Iyaka na'budu Mari hadirin hadirat Al-Fatihah Terima kasih Kita lanjutkan Kita lanjutkan acara kedua Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh beliau Ustadz Yuryati Kepada beliau Dipersilahkan Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Bilwahidiyati Bifadli Rabbina Alhamdulillah Assalamualaikum Alayka Wal Alih Ayah Khairal Anam Rabbun Karim Wa andadhu khulugin azim Fasfa'lana Fasfa'lana Indal Karim Ya ayyuhal khawsi Assalamualaikum Alayka Rabbini Bi'idhanillah Wa andur ilayah Sayyidi Binadara Musilatin Lilhadratin Aliyah Amma Ba' Wa Wa idha kur'i al-Qur'anu Fa'istam'i'u Lahu Wa ansituhu La'anlakum Turhamun A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi atana bilwahdiyati bifadli rabbina Alhamdulillahirrahmanirrahim Alaika wal'ali ayah khairal anam Rabbun Karim Rabbun Karim Wa'antadu khulukin alim Fasba'lana Fasba'lana inda'l-karim Ya ayyuhal ghawsu Salamullah Alaika Rabbini Bi'idhnillah Wa'antur Ila'iyah sayyidi bin nadroh Musilatin lilhadratil aliyah Amma ba'du Dumateng setoyo Poro Hadirin Walhadirat Monggo Dalam pelaksanaan penghormatan Dumateng beliau Baginda Rasulillah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ghausi hada zaman Kita senantiasa hudur Di hadapan beliau Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga senantiasa hudur di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ghausi hada zaman Dan senantiasa kita merasa tadalur Merendahkan diri di hadapan beliau Kita senantiasa merasa banyak dosa Di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ghausi hada zaman Dan juga Mari kita senantiasa Menghayati Dan senantiasa kita Mengeterapkan ajaran Lillah billah Lirasul birasul Lilgos bilgos Dan sebelumnya Kami mohon maaf kepada Para hadirin dan hadirat Apabila ada yang belum mengenal Kami mohonkan untuk mengikuti Mujadah Mukotimah Niki Dengan nidak ya sayidi Ya Rasulullah Ya sayidi ya Rasulullah Berulang-ulang Sampai acara ini selesai Atau Dengan Mengucapkan salawat Kepada Rasulullah Yang diketahuinya Mari Al-Fatihah 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 Allah Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa salim Sayyidina Muhammad Al-Fatihah 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 Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Al-Fatihah 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 Alhamdulillah 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 Bersambung pada acara keempat Pembacaan Tahlil Yang akan diimami oleh beliau Kiai Haji Nur Salim Hamza Kepada beliau dipersilakan 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 Kepada beliau Kepada beliau dipersilakan 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Zawman salli ala Habibika Sayyidina Muhammadin wa Ali wa Sallim Zawman salli ala Habibika Sayyidina Muhammadin wa Ali wa Sallim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Abdullah Khalil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salawat Wahidiyah Kabupaten Pasuruan Kepada beliau dipersilahkan Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alaika Rabbini Bihitillah Wantur Ilayah Sayyidi Binadroh Musilaten Nil Khadratul Aliyah Amma Ba'du Khadratul Kurama Para Alim Ulama Para Kabaib Para Kiai Para Asatid Baik yang duduk Di jajaran Madris Tahkim Dewan Pimpinan Di semua tingkatan Terutama Al-Mukarram Beliau Habib Muhammad Adenan Dari Cilacap Beliau sebagai Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Yang kami Taati Yang kami muliahkan Para Bapak Bapak Pejabat Pemerintah Daerah Tingkat 2 Kabupaten Pasuruan Yang berkenan hadir Jajaran Muspika Kecamatan Bangil Terutama Bapak Ajun Komisaris Polisi Yakni Bapak Salam Beliau Sebagai Wakapolsek Kecamatan Bangil Yang kami hormati Bapak Kepala Kelurahan Bendomungal Bendomungal Bangil Yakni Bapak Salam Hadi Mulyono Sarjana Pendidikan Juga Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Di sekitar Kelurahan Bendomungal Yang kami hormati Parah Pengurus Bapak Ibu Ada Adik Remaja Juga Yang berbahagia Alhamdulillah Wasyukrulillah Dengan Fadol Rohmat dan Taufik Hidayah Allah Subhanallah Shafaat Beliau Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Jangkungan Doa Restu Barokah Karoman Nadro Para Ahbabillah Wa Awliya Allah Wajami Sultan Awliya Rasul Min Awalihim Ila Kirihim Khususnya Beliau Wawzata Zaman Roti Al-An Juga Beliau Al-Aribillah Al-Khabib Abdullah Bin Ali Al-Haddad Yang Makamnya Di sebelah Selatan Kita Ini Mudah-mudahan Dengan Adanya Pelaksanaan Mujahadah Rubu Usana Dalam rangka Doa Bersama Demi Keselamatan Bangsa Dan Negara Menuju Kemakmuran Menuju Masyarakat Adil Dan Makmur Ini Benar-benar Segera Diwujudkan Dengan Fadul Rahmat Dan Taufik Hidayah Allah Subhanahu Ta'ala Pada Malam Hari Ini Kita Berkenan Hadir Memenuhi Undangan Panitia Penyelenggara Hadirin Mudah-mudahan Kehadiran Kita Bersama Di Malam Hari Ini Benar-benar Diritui Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Amin Dengan Singkat Saja Kami Selaku Panitia Penyelenggara Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salat Wakidiyah Kabupaten Pasuruan Pertama Menyampaikan Ahlan Wasahlan Bihudurikum Selamat Datang Atas Kehadiran Panjenengan Semua Di Tempat Yang Muliah Dan Baroka Ini Dan Terima Kasih Atas Kehadiran Doa Restu Partisipasi Serta Bantuan Berupa Apapun Dari Semua Pihak Terutama Dari Jajaran Pejabat Pemerintah Daerah Yang Mana Terlaksananya Acara Pada Malam Hari Ini Diberikan Fasilitas Dijinkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Berubah Mujahadah Rubusana Oleh Oleh Karena Itu Atas Segala Perhatian Bantuan Berupa Apapun Terutama Kemudahan Kemudahan Di Dalam Melaksanakan Acara Pada Malam Hari Ini Kami Jajaran Panitia Penyelenggara Tidak Bisa Menyampaikan Suatu Apapun Kecuali Dengan Iringan Doa Mudah-mudahan Dibalas oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Balasan Kebahagiaan Dan Kebaikan Di Dunia Dan Di Akhirat Allahumma Amin Khadirin Wal Khadirat Disini Kami Selaku Panitia Penyelenggara Sudah Berusaha Sekuat Mungkin Demi Suksesnya Acara Pada Malam Hari Ini Tapi Manusia Tetap Manusia Masih Saja Terjadi Kekurangan Kekurangan Oleh Karena Itu Ada Segala Kekurangannya Baik Tempat Maupun Yang Lain Panitia Penyelenggara Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Selanjutnya Perlu Diketahui Bahwa Acara Semacam Ini Merupakan Acara Rutin Yang Dilaksanakan Oleh Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Solawat Wahidiyah Yang Yang Mana Dilaksanakan Setiap Tiga Bulan Sekali Berpindah Pindah Dari Kecamatan Ke Kecamatan Sekabupaten Pasuruan Oleh Oleh Karena Itu Perlu Diketahui Bahwa Keberadaan Amalan Solawat Wahidiyah Dan Ajaranya Ditinjuh Dari Agama Atau Syariat Islam Ini Bisa Dipertanggungjawabkan Kebenarannya Menurut Al-Quran Al-Khadis Ijma Dan Kiyas Bahkan Menurut Kitab-kitab Yang ada Yang Berstandard Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Ada pun Mengenai Pengembangan Penyiaran Pembinaan Dan Pendidikan Wahidiyah Ini Di bawah Naungan Lembaga Penyiar Solawat Wahidiyah Yang Sering Kita Sebut PSW Kemudian Keberadaan Lembaga Penyiar Solawat Wahidiyah Ini Sudah Terdaftar Di Dalam Pemerintahan Mulai Dari Busat Sampai Daerah Oleh Oleh Karena Itu Tidak Perlu Kita Ragukan Apalagi Amalan Solawat Wahidiyah Ini Merupakan Suatu Amalan Doa Doa Solawat Yang Redaksinya Memohon Pada Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Segala Bidang Mulai Dari Keimanan Dan Ketakuan Pada Allah Subhanahu Ta'ala Termasuk Untuk Kesejahteraan Umat Dan Masyarakat Jami Al-Alamin Sebagaimana Kita Sering Bermujadah Dengan Doa Solawat Kalau Di luar Negeri Itu Disebut Solawat Persatuan Karena Di dalam Redaksi Doa Solawat Itu Ada Redaksi Yang Berbunyi Ya Roba Nawwir Ya Sirif Tahwadina Korib Wa'alif Bainana Ya Robana Ya Robana Upir Ya Tuhan Kami Ikfir Ampunilah Dosa Dosa Kami Ya Sir Dan Permudahlah Segala Urusan Kami Iftah Wah Dina Bukakan Dan Tunjukilah Kami Korib Wa'alif Bainana Ya Robana Persatukan Dan Pereratlah Hubungan Di antara Kami Antara Sekeluarga Antara Masyarakat Lingkungan Di suatu Kelurahan Di suatu Kecamatan Sampai Jami Al-Alami Kemudian Juga Ada Doa Yang Redaksinya Memohon Pada Allah Subhanahu Yang Berbunyi Allah Mabarik Bima Kolakta Wah Hadzil Badah Ya Allah Wabi Hadzil Mujahadah Ya Allah Allah Mabarik Limpahkanlah Ya Allah Berkat Bima Di dalam Makhluk Kolakta Yang Engkau Ciptakan Wah Hadzil Badah Dan Negaraku Ini Ya Allah Kalau Kita Bangsa Indonesia Berarti Negaraku Ini Negara Indonesia Ini Ya Allah Ini Di antara Doa Permohonan Yang Dibaca Oleh Setiap Pengamal Sholawat Wahidiyah Di Setiap Waktu Oleh Karena Itu Mudah Mudahan Kita Semuanya Dikarunai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Bisa Mengamalkan Doa Ini Demi Keselamatan Bangsa Dan Negara Menuju Masyarakat Adil Dan Makmur Baldatun Toyibatun Warabun Wawur Masalah Sholawat Nanti Insyaallah Akan Dijelaskan Oleh Beliau Al-Khabib Muhammad Adnan Dari Jilacat Demikian Kata Sambutan Dari Kami Selaku Panitia Penyelenggara Dewan Pimpinan Cabang Penyiasat Rakyat Kaupaten Pasuruan Secara Pribadi Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhir Kalim Wabilahi Taufik Walhidayah Wa Min Rasul Lillahi Sallallahu Alayhi Sallam Asyafa Ah Wa Tarbiah Wa Min Ghoshy Adhazaman Radhi Al-Lu'an At-Tarbiah Wa Nadroh Wa Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Sembutan Kedua Dari Aparat Musbika Yang Akan Disampaikan Oleh Beliau Bapak AKP Salim Kepada Beliau Dipersilakan Bapak 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahimmanasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wabihinasta'ainu ala umuritun newatin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mersalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma batu Yang saya hormati Poro alim Yang kami hormati Poro ya'i Wabil khusus Al-Mukarrom B. Muhammad Adnan Dari Cilacap Yang kami hormati Ketua Panitia Penyiar Solawat Peserta jajarannya Serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita bisa bersilat rohmi Dalam suatu acara yang mubarak ini Mudah-mudahan Dalam berkumpulnya kita malam hari ini Mendapatkan Rito dan Barokadir Allah SWT Bapak dan ibu sekalian Saya disini mewakili Bapak Kapolsek Mungkin Bapak Muspika Karena pada malam hari ini Kebetulan bersamaan Dengan hari santri Bapak Ketua Panitia Di Pandaan Jadi Pak Camat Pak Danramil Pak Kamosek Beliau di Pandaan Sehingga Kami disini Mewakili beliau-beliau Yang ingin saya sampaikan Kepada Bapak dan ibu sekalian Saya merasa Bangga sekali Senang dengan adanya Panjangan-panjangan Disini suatu Majelis yang Insya Allah Mubarak ini Ini diantaranya Salah satu Peredam Semua Perbuatan-perbuatan Yang buatan benar Jadi polisi ini Disamping Preventive Dengan patrolinya Dengan Preemptive-nya Dengan himpuan-himpuan Nah termasuk Panjangan semua ini Juga Meredam semua Apa-apa yang ada di Khususnya di wilayah Bangil ini Jadi Menciptakan situasi Bangil Yang aman dan kondisif Jadi Kadah contoh-contoh Lain Daerah Wontan gempa Wontan nopuan itu Suatu peringatan Sangat Allah SWT Nah temeriki Wontan majelis ini Termasuk Panjangan semua ini Membantu saya Membantu kami Jadi Ajangnya Baya Sekiranya 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 Raudok Ruwet Nah ini Wontan ini Majelis-majelis ini Diredam Mampu setia Allah Dan Dimbangil Alhamdulillah Kotanya Adalah kota yang Sejuk Santri Nah ini Perlu kami Bekerjasama dengan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian ini Untuk Mensosialisasikan Jangan sampai Putra-putri kita Dibujuk rayu Oleh orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Karena Sekarang ini Maratnya Beredar Masalah narkoba Khususnya narkoba Ini Merajalela Karena sekarang ini Mau nyerang Mungkin Raudok mikir-mikir Karena Senangnya Pemuda-pemuda Arak-arek Nomor ini Senangannya Mabuk Jadi Dikai Minuman keras Dikai Sabu Senang Jadi Sampai Tontonan Dikirim Sampai Sakit Melebum Rigi Dan Ini Panjangan Semua Ini Berperan Bagaimana Supaya Putra-putri kita Generasi muda kita Ini Tidak suka Dengan narkoba Dan Ini Sudah Zaman Rasulullah Dulu Sudah Dilarang Yang namanya Homer Maisir Ini Anu Di Al-Quran Disebutkan Al-Ma'idah Ponton Al-Baqoram Disebutkan Dalam Al-Quran Nah Saat ini Zamannya Narkoba Oleh Karenanya Narkoba Ini Sangat Membahayakan Keberlangsungan Generasi muda kita Tugasi Panjangan Semua ini Yang Mengajak Saudara-saudara Kita Yang Sekiranya Tergiur Oleh Narkoba Monggo Kulo Sareng-sareng Bantu Kepolisian Supaya Balik Nang Dalam Kesti Allah Gimana Itu Dijak Solawatan Dijak Zikir Sekiranya Mungkin Itu yang Bisa Samaikan Tidak Banyak Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bila Taufiq Wala Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutan Sambutan Ketiga Dari Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Salawat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur Dalam hal ini Akan Diwakili oleh Beliau Ustadz Hasan Bisri Kepada Beliau Dipersilakan Bila Kepada Assalamualaikum Waalaikunna Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Ladhi Karamana Bil-Mustafa Muhammadin Habibina Walhamdulillahi Assalatu Wassalam Alayka Wal-Ali Aya Khair Al-Anam Rabbun Karim Wa Antadu Khulqin Azim Fashfa'alana Fashfa'alana Intal Karim Ya Ayuhal Ghoth Salam Allah Alayka Rabbini Bi Idh Nillah Wang Wang Dhur Ilayya Sayyidi Bin Nadrah Musilatil Khadratil Adiyah Amba Ba'adu Khadratal Kurama Dhumateng Dhumateng Alim Para Ulama Para Masyayikh Para Ashatid Ingkang Kala Khormati So Ingkang Kala Ta'ati Khusi Dhumateng Panjenangan Al-Habib Muhammad Adnan Al-Habsi Dhumateng Panjenangan Anipun Romo Kiai Haji Nur Salim Dhumateng Para Kiai Para Ashatid Ingkang Lenggawan Jajaran Majelis Tahkim Uge Ingkang Lenggawan Dewan Mimpinan Cabang Kabupaten Pasuruan Ingkang Kalo Hormati Sehingga Instansi Pemerintah Baik Sipil Atau Abri Ingkang Berhanan Hadir Uge Ingkang Kalo Hormati Ta'amir Masjid Beserta Setafipun Uge Ingkang Kalo Hormati Penata Acara Yang Saya Ta'ati Hadirin Al-Hadirat Minal Muslimina Wal Muslimat Wa Minal Muminina Wal Muminat Wa Minal Wahidina Wal Wahidiyat Rahimakum Allah Pertama-tama Marilah Kita Senantiasa Memanjatkan Rasa Budha Dan Budha Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mana Sampai Kesempatan Ini Kita Masih Diberi Ni'mat Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ni'mat Kesempatan Ni'mat Sehat Sehingga Pada Malam Hari Ini Kita Semua Dapat Bermuajah Di Suatu Majlis Yang Benubarokah Dalam Keadaan Sehat Wal Afiat Zohiran Wabat Dan Tiada Halangan Suatu Apapun Marilah Rasa Syukur Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Tandai Bersama Sama Dengan Ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kedua Kalinya Solawat Serta Salam Senantiasa Terlimpah Ruah Kepada Junjuan Kita Nabi Alhamdulillah Tundanya Salam Ikraman Ta'ziman Mahabatan Senantiasa Terlimpah Ruah Kepada Ahbab Alhamdulillah Wajami'i Sultan Awliya Illa Wajami'i Al-Aqdab Min Awal Him Illa Akhir Him Khusan Alladhinahum Fi Wilayati Pasuruan Wa Mahawal Lihah Wahusun Khosu Hadrati Khuthi Hada Zaman Wa A'wan Iwasairi Awliya Illa Radiyallahu Ta'alan Hum Ganti Penduk Iringan Harapan Mudah-mudahan Beliau Kekasih Allah Para Wali Yang kami Sebut Di atas Tadi Berkenan Mencurahkan Tarbiah Bimbingan Nadroh Kepada Kita Semua Sehingga Dengan Secepat Kilat Kita Senantiasa Berusaha Meningkatkan Nilai Kesadaran Kita Di sini Saya Selaku Dewan Pimpinan Wilayah Penuh Jawa Timur Mengucapkan Ribuan Terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Khususnya Kepada Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Pasuruan Yang mana Dengan Secara Istiqomah Aktif Untuk Menjalankan Program Programnya Seperti Halnya Pada Malam Hari ini Yang bertanggung Penuh Adalah Tingkat Kabupaten Atau Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Atau Kota Ketahu Bila Bawasanya Hadirin Dan Instansi Pemerintah Dan Para Ulama Kegiatan Kita Di Salat Wahid Ini Tidak Hanya Berhenti Di Tingkat Cabang Saja Kegiatan Kita Mulai Sampai Tingkat Bawah Ada Baca Salawat Yang Sering Kita Panggil Di PSB Dengan Bacaan Mujahada Ada Tingkat Keluarga Ada Lagi Setiap Satu Minggu Sekali Diadakan Oleh Tingkat Desa Satu Minggu Sekali Meningkat Lagi Tingkat Kecamatan Yang Bertanggung Jawab Adalah Ketua Pengurus Kecamatan Pengamal Satu Satu Kecamatan Kecamatan Kumpul Bersama Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Meningkat Lagi Sampai Tingkat Kabupaten Atau Kota Meningkat Lagi Sampai Tingkat Jawa Timur Insya Allah Besok Dilaksanakan Di Kabupaten Mojokerto Di Kejamatan Sumengkoh Insya Allah Bulan 12 Tanggal 14 Meningkat Lagi Sampai Tingkat Inilah Kehebatan Beliau Mu'al Surat Wahidiyah Pendiri Surat Wahidiyah Kita Semua Diajak Selalu Dan Selalu Cinta Mahabba Kepada Beliau Rasulullah Muhammad Yang Tiada Hentinya Terutama Di Dalam Legalitas Kita PSW Penyiar Surat Wahidiyah Sudah Mendapatkan Surat Keputusan Dari Kementerian Hukum Dan Hasi Manusia Republik Indonesia Pada Tahun 2011 Dan Juga Mendapatkan Rekomendasi Dari Kementerian Agama Republik Indonesia Pada Tahun 2013 Juga Mendapatkan Surat Atau SKT Keterangan Terdaftar Dari Kementerian Dalam Mergi Republik Indonesia Pada Tahun 2013 Tentunya Dalam Ormas Kami Lembaga Kami PSW Penyelesut Wahidiyah Sudah Mengikuti Apa Bimbingan Yang Tercerapkan Dalam Al-Quran Ati Allah Ati Rasul Wa Udil Amin Ringku Disamping Kita Taat Kepada Allah Rasul Dan Kita Taat Kepada Umar Legalitas Kita Maka Dari Itu Untuk Dari Sini Mohon Panjir Mengamalkan Surat Wahidiyah Tentunya Kita Sudah Dilindungi Dari Pihak Pemerintah Atau Dalam Al-Quran Sendiri Sudah Menyimbang Daruh Bimbingan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalamah Lah Karena Itu Hadirin Yang dimuliakan Oleh Allah Sesuai Dengan Tema Derepan Kita Doa Bersama Untuk Keselamatan Bangsa Dan Negara Menuju Masyarakat Ma'mur Adil Dan Sadar Fafiru Ilallah Rasul Seperti apa Tadi Disampaikan oleh Bila Pak Salim Keinginannya Untuk Membentuk Polisi Ini Pak Salim Pak Nur Salim Pak Nur Salam Masya Allah Temanya Keselamatan Bangsa Mudah-mudahan Bibarokat Di Bahasa Salim Kita Semua Tergolong Orang Yang Selamat Maslah Dan Antimatan Fidini Wadun Yawala Kira Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tentunya Kita Dibimbingkan Kunci Keberhasilan Kita Dalam Suatu Negara Atau Desa Atau Kecamatan Atau Kota Kalau Ingin Berdiri Peganglah Tiga Empat Yang Terlalu Sampakannya Rasulullah Tiwa Mudunya Ala Arba Ati Sholin Petang Perkoron Perlu Kalau Panjir Baik Kepolisian Ulama 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 Perkoron Ini Kepengen Jejek Negara Jejek Keluarga Jejek Negara Jejek Keca Keca Matan Pertama Ilmu Ulama Sampai Panjir Ngedoya Ilmu Ulama Nah Beliau Mu'ala Satu Wahid Dia Rumuk Abdul Majid Ma'ruf Bimbing Ilmu Tentang Kesadaran Datang Rasanya Allah Subhanahu Wata'ala Ilmu Yakin Ilmu Iman Datang Rasanya Allah Kegiatan Seperti Ini Kita Juga Menghormat Hari Kelahiran Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Seng Sotako Seng Infak Seng Seng Niat Menghormat Hari Kelahiran Kanjir Nabi Dianggap Sebagai Saudara Nibun Benjing Datang Yomil Kiyamah Makanya Beliau Mualih Membimbing Akan Dana Dana Bok Enten Bu Tenggerian Dana Bok Enten Alhamdulillah Ini Di rumah Tanggai Ada Papat Bapak Ibu Anak Loro Ada Petang Kota Di Bimbing KB Putra Putrin Dati Wong Seng Dermawan Seng Duhene Wong Seng Fakir Ya Nopo Tetap Isok Dati Wong Dermawan Kanok Ceritani Ninduk Kunuka Isok Sota Sota Seng Nomor Loro Sahawat Al Niyak Beliau Mualih Bimbing Noda Napok Setiap Hari Kita Bersedekah Infak Untuk Perjuangan Kesadaran Fafiru Inallah War Rasulih Sallallahu Alayhi Wasallam Seng Nomor Terlalu Dicekal Hanya Adil Umar Adil Pemimpin Pemimpin Rumah Tangga Pemimpin Kecamatan Pemimpin Desa Pemimpin Negara Kudu Berbuat Adil Bermak Alih Bimbing Noyuk Di Kuladih Hak Faham Buk Terlalu Terakhir Doa Bersama Doa Ulfuk Fakir Ilmu Kesadaran Fakir Kesadaran Fakir Ilmu Fakir Duit Kumpul Dalam Satu Majelis Ada Seng Terleng 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 Kumpul Barang Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Kehebatan Bila Ahli Satu Hidya Bimbing Datang Kelopan Dengan Empat Kategori Yang Perut Tanam Makan Datang Kepengen Keluargan Negoro Kecamati Isya Allah Jinawi Mungkin Mungkin Baru Hadirin Yang Kelah Hormati Satu Muli Allah Subhanahu Wata'ala Wonton Kecamatan Atau Bendom Mungal Mereka Mungkin Mungkin Dibarokati Di awal Bulan Kelahiran Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallaman Kulopan Janang Sallallahu Dicurakan Hidayah Inayah Petunjuk Ibn Allah Subhanahu Wata'ala Sebab Allah Akan Menurunkan Hidayah Allah Akan Menurunkan Ma'unah Allah Akan Menurunkan Pertunjuknya Itu Wasilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Makanin Jeleng Ayu Sincidik Kalikan Jeleng Nabi Lewat Mujahada Lianna Ruhani Tahu Sallallahu Alayhi Wasallam Kacas Mani Tifil Imdad Waman Fail Aun Wamat La'il Hidayah Wala'ir Zat Mudah-mudahan Hadirin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mari kita praktekkan Bersama pada malam Hari ini Kita memohon Kepada Allah Memohon Pertolong Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Baca Salawat Wahidiyah Tujuan Perjuangan Salat Wahidiyah Tidak Adindalah Upaya Lahiri Dan Batiyah Untuk Memperoleh Kejernian Hati Ketenangan Batin Ketenangan Jiwa Dengan Mengamalkan Salat Wahidiyah Dan ajarannya Yang sesuai Dengan Bimbingan Mualib Salawat Wahidiyah Monggo Hadirin Yang Kelo Hormati Singtiring Apal Satu Wahidiyah Cukup Maos Ya Sayyidi Ya Rasul Lallah Monggo Berhadirin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Ya Syafi'al Khalq Salatu Was Salam Alayka Nur Al-Khalq Hati Al-Anah Aslahu Waruh Hati Rikni Hukad Dulam Tua Bat War Rabi Wa Lais Alih Ya Sayyidi Hay Tarut Tuk Tuk S Ya Sayyidi Ya Rasul Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hadirin Yang dimuliakan oleh Allah Hanya ini yang dapat saya sampaikan Datang banjanan semua Tentunya banyak kekhilafan Kekurangan Awal sampai akhir Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wa billahi taufiq Wa l-hidayah Wa minna rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Asyafa'ah Wa minna rasul Radiyallahu An-anadra Al-barak Al-karoma Wa al-afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa barokatuh Kepada beliau Kiai Abdullah Khalil Bapak AKP Salim Dan Ustadz Hasan Bisri Disampaikan terima kasih Teriring doa Jazakumullahu khairat Tiwa sa'adat dunia Wal-akhirah Amin Hadirin hadirat Yang kami muliakan Sampailah pada acara ke-6 Kuliah Wahidiyah Yang akan disampaikan oleh beliau Habib Muhammad Adnan Al-Habsi Ketua Dewan Pimpinan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Kepada beliau Dipersilahkan Dibu'ya Adnan Al-Habsi Adnan Al-Habsi Dibu'ya Adnan Al-Habsi Amin Al-Habsi Adnan Al-Habsi selamat menikmati 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 Allah sudah selamat menikmati selamat menikmati bagian selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kalimat dan menikmati diri sehingga sehingga kepada Allah Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati satu ketiga anak saya Masya Allah ini bukti saya minta saya Allah SWT dengan kondisi selamat menikmati menikmati Ada orang yang tidak senang tahlilan Boleh silakan tidak senang kepada tahlilan Tidak senang kepada salawatan Tapi kita kembali Kalau kita nisbatkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hakikatnya mereka adalah umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jangan kita membenci Walaupun mereka menunjukkan kebenciannya kepada kita Hadirin al-hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Karih hari ini juga merupakan awal daripada bulan Yang mana Allah mengutus beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bulan kelahiran seorang yang mulia Yang dimuliakan oleh Allah SWT Karena baginda Nabi Hadir di tengah-tengah kita Bukan untuk merusak Bukan untuk merampok Bukan untuk menjebloskan kita Masuk ke dalam nerakanya Allah Justru baginda Nabi Diutus oleh Allah SWT Untuk menyelamatkan orang yang tadinya Tidak mengerti Allah Untuk menyelamatkan orang yang tadinya Kafir Yang tadinya tidak mengerti Bagaimana hidup ini harus seperti apa hidup ini Tujuannya adalah satu ingin menyelamatkan Bukan ingin menghancurkan Sepakatnya Tapi sekarang banyak orang yang menyatakan Seolah-olah dia lebih tahu tentang Nabi Muhammad Faham tentang tuntunan baginda Nabi Faham Wah lebih hebat Banyak yang menginginkan Bahkan menjerumuskan Kepada rakyat ini Jauh dari beliau baginda Nabi Bahkan menginginkan masuk ke dalam neraka Ini Jadi dimana letak bahwa dia mengenal baginda Nabi Yang mana baginda Nabi diutus sebagai Penyelamat umat manusia Bukan ingin menghancurkan manusia Tapi ada golongan Ada kaum yang merasa paling dekat sama Rasulullah Paling paham tentang ajaran baginda Nabi Justru senangnya mengkafirkan Mencelakakan Dan menginginkan umat manusia Masuk ke dalam neraka Nah ini hadirin wal hadirat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini terjadi Bukan hanya sekarang Dari tahun 1960 sekian beliau Mualif ini prihatin Dengan keadaan dan kondisi Daripada bangsa ini Sehingga beliau terpanggil Untuk bisa berperan aktif Dari sisi batinia Sehingga beliau bagaimana Dituntun oleh Allah Hakikatnya dituntun oleh Allah Dituntun oleh beliau Baginda Nabi Mentaklif Mentaklif suatu solawat Yang tujuannya adalah mempersatukan umat Yang tujuannya adalah bagaimana caranya Hati ini menjadi bersih Hati ini menjadi terak Dari sisi batinia Karena hadirin wal hadirat Bagaimana proses terjadinya Allah menciptakan beliau baginda Nabi Muhammad Yang diceritakan Yang diceritakan dalam kitab khatib Yang diceritakan Disitu diceritakan Bagaimana proses terjadinya Penciptaan beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak sekali Banyak sekali kitab-kitab yang suhae Albinaya wa nihayah Disitu diceritakan baginda Nabi Bertanya kepada Umar ya tadriman ana ya Umar Siapa saya ini sebenarnya Ya Umar Umar menjawab Allah wa rasulih ya'ala Eh Umar Sebelum Allah menciptakan bumi Dan isinya Menciptakan segala sesuatu Allah menciptakan nurku terlebih dahulu Dan ketika nurku tercipta Maka aku bersujud kehariban Allah 700 tahun Kembali baginda Nabi bertanya kepada Umar Atadriman ana ya Umar Siapa saya ini Umar Allah wa rasulih alam Baginda Nabi bercerita lagi Hei Umar Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu Allah menciptakan nurku terlebih dahulu Dan segala sesuatu itu Allah ciptakan dari nurku Dan ketika semua terjadi Tercipta Nurku bersujud kehariban Allah Sat'ami atta'am wadha fakhar 700 tahun tanpa Sombor Lalu beliau mengatakan Allah ciptakan bulan Bintang, bintang, matahari Ars semua dari nurku Dan yang harus kita bersyukur kepada Allah Sehingga kita mampu menyatakan Rabbitu billahi rabba Wabil islami dina Wabil muhammad Nabi War rusul Sallallahu alaihi wassalam Karena apa? Beliau baginda Nabi Menyatakan Allah titipkan Allah ciptakan Nur ma'rifat billah Yang Allah titipkan Sisipkan di setiap hati Manu Manusia Nur ma'rifat billah Nah oleh sebab itu Hati ini tidak akan menjadi jernih Hati ini tidak akan menjadi bersih Jika kita tidak mau membaca Salawat kepada Bila baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kepada para pahlawan Yang memberikan Yang hakikatnya Berjuang Sehingga memberi Apa? Terjadinya Suatu kemerdekaan Sehingga kita bisa Bebas melakukan segala sesuatu Kita saja harus berterima kasih Menlam yaskurinnas Lem yaskurillah Orang itu harus berterima kasih Kepada orang yang berjasa Maka orang yang tidak berterima kasih Dia bukan termasuk orang yang Bersyukur kepada Allah Apalagi Kepada orang yang menyelamatkan kita Apalagi Kepada sesosok manusia Yang mulia Yang mana terjadinya Semua yang ada di buka bumi ini Baik di bumi Di langit Dan semuanya Semua dari unsur Beliau bagi ini Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Maka wajib Hukumnya bagi kita Berterima kasih kepada beliau Tujuan daripada salawat wahidiyah Ditaklif oleh beliau Mualif salawat wahidiyah Bukan ingin mengganti Amalan yang lain Bukan ingin Memusnahkan Amalan yang lain Tidak Salawat wahidiyah Ini ingin menjadi Salah satu Tambahan amaliyah Bagi kita Agar hati kita Menjadi jernih Dan bersih Tujuannya hanya itu Disamping Meminta Masa apa syafaat Kepada bagian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Adilu al-hadiratindu rahmat Ia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu yang dimaksud Hati yang bersih Hati yang jernih Yang seperti apa Apakah orang itu Yang sudah hatinya bersih Senangnya menyalahkan Orang lain Senangnya mencaci Orang lain Senangnya menghardik Orang lain Tidak Saya bisa melihat Di depan ada ibu Bermakai kerudung hijau Di depan ada Yayi Heru Di sana ada Karena apa Karena terang Karena apa Ada lampu Betul Ketika hati Kita menjadi bersih Justru bukan Melihat orang lain Tapi kesalahan Kita semakin terlihat Dosa kita Semakin terlihat Kebodohan Kita semakin terlihat Sehingga dia sibuk Memperbaiki Diri sendiri Sehingga dia lupa Untuk mengkritik Lupa Untuk Menghardik orang Ini cirinya orang Yang hatinya bersih Semakin dia Hatinya bersih Semakin sedikit Dia menghukumi Orang Lain Zaman sekarang Berbeda jauh Hadirin Walhadiran Di kita Di Indonesia ini Tidak kurang-kurang Yang ilmunya Hebat Alim Mumpuni Kitabnya Sampai dua lemari Tapi senangnya Menghardik Senangnya Menghukumi Senangnya Mencaci Kenapa Bisa Seperti itu Hatinya Inilah Yang kurang Disandarkan Kepada Allah Subhanahu Disini Bukti Kesadaran Bahwa Ilmu Sesungguhnya Yang mengajarkan Allah Yang memisahkan Allah Apapun Yang kita Lakukan Atas Kuasa Dan kehendak Allah Tidak ada Di dalam Hati Nurani Sehingga Dia Mensandarkan Kepada Ilmunya Menyombongkan Ilmunya Menyombongkan Amalnya Inilah Saatnya Wahengkau Para pengamal Salawat Wahidiyah Untuk tampil Di depan Mari kita Sama-sama Mengajak Kepada Jamil Alamin Kembali Fafiru Illallah Warosu Li Salallah Ini hadir Penyakit Kita Penyakit Kita Itu Merasa Diri Paling Hebat Merasa Diri Paling Baik Merasa Diri Paling Benar Senang Kita Mencari Pembenaran Tapi Susah Diajak Kepada Kebenaran Senangnya Nyuruh Tapi Tidak Mau Menggayuh Senangnya Berhasanah Tapi Lupa Bermuhasabah Ini yang terjadi Sekarang Kembalikan Kesadaran Itu Fitrahnya Manusia Untuk Menyadari Bahwa Allah Sudah Menitipkan Nurul Di situ Allah Titipkan Yang Diciptakan Dari Nur Baginda Nabi Bahwa Ada Nur Ma'rifat Billah Kita Ngerti Faham Tahu Tentang Allah Ma'rifat Bila Itu Kita Tahu Dan Faham Kedudukan Allah Sebagai Sang Khalik Yang Menciptakan Dan Kita Sebagai Khairan Yang Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Kita Ini Sadar Bahwa Kita Ini Seorang Hamba Yang Diciptakan Oleh Sang Khalik Sehingga Kita Sebagai Hamba Harus Melakukan Penghambaan Kepada Sang Khalik Tujuannya Itu Yang Mana Salawat Ini Juga Merupakan Bagian Daripada Salawat Khair Mas Surah Yang Mana Salawat Khairan Mas Surah Ini Taklifannya Disusun Oleh Para Alim Para Ulama Para Habai Begitu Banyak Salawat Salawat Yang Ditaklif Yang Disusun Kalau Tidak Salah Sampai 12 Satu Kalau Berapa Salawat Begitu Banyak Salawat Yang Termasuk Salawat Wahi Wahidiyah Wahidiyah Dasarnya Apa Kepada Al-Quran Dan Hadis Wahidiyah Berpedoman Kepada In Allah Wa Mala'ika Tahuyu Salun Alan Nabi Ayuh Allazine Aman Saluh Alayhu Salim Taslim Ini Yang Menjadikan Dasar Fondasi Bagi Salawat Wahidiyah Disini Allah Memerintahkan Kepada Orang-orang Yang Beriman Dan Yang Lebih Abad Yang Lagi Satu Amaliyah Yang Dicontohkan Terlebih Dahulu Oleh Allah Dan Para Malaikat Disini Dibuktikan In Allah Wa Mala'ika Tahuyu Saluna Al-Nabi Saya Belum Pernah Dengar Allah Merintahkan Solat Ada Ayat Yang Menyatakan Allah Solat Allah Zakat Allah Puasa Allah Naik Haji Tapi Allah Memberintahkan Kepada Orang-orang Yang Beriman Untuk Bersolawat Kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Mencontohkan Terlebih Dahulu Inilah Istimewanya Amali Ya So Lawan Ya Ini adalah Hadrat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Saya Prihatin Dengan Kondisi Bangsa Ini Bertahun Tahun Saya Lihat Juga Ya Benarnya Terpasang Peringati Maulid Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Ternyata Disitu Dia Tidak Menghadirkan Baginda Nabi Kenapa Karena Kadang-kadang Ceramahnya Isinya Cacian Makian Hardikan Tidak sesuai Dengan ini Diomongkan Semua Kalau kita Menghadirkan Baginda Nabi Eh Para Ulama Wahai Para Kiyai Wahai Para Habae Kami Ini Butuh Datang Ke Majlis Majlis Maulid Supaya Ngerti Siapa Nabi Kita Bagaimana Perlakunya Bagaimana Ahlaknya Bertahun Tahun Saya Lihat Di Majlis Yang Ada Bukan Menghadirkan Baginda Nabi Disitu Bernuan Saka Yang Lain Keinginannya Napsunya Bahkan Sampai Menghasut Kepada Jamaahnya Sehingga Para Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Saya Sampai Mau Menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Saya Bicara Begini Bukan Karena Dihadapan Pengamal Salawat Wahidiyah Tidak Karena Saya Rasakan Ada Satu Kelebihan Dimana Majlis Majlis Mujahadah Dimana Ketika Kita Mujahadah Kepada Beliau Baginda Nabi Memohon Memohon Sifat Baginda Nabi Benar Benar Dengan Ahlak Tidak Membahas Selainnya Terkecuali Membahas Bagaimana Kita Bertobat Kepada Allah Membahas Bagaimana Caranya Kita Menangis Menangisi Dosa Dosa Kita Untuk Itu Para Ulama Para Kiyai Para Habay Ajari Kami Bagaimana Caranya Kami Menangisi Dosa Dosa Kami Ajari Kami Bagaimana Caranya Kami Menyadari Bahwa Kami Ini Orang Yang Banyak Salah Banyak Dosa Bukan Diajari Dengan Cacian Makian Hardikan Hingga Kita Memusuhi Orang Yang Lain Seringkali Saya Sampaikan Di Majelis Majelis Jangan Kita Nodai Peringatan Peringatan Yang Berkenaan Dengan Beliau Baginda Nabi Dengan Keinginan Keinginan Nafsu Kita Karena Baginda Nabi Merupakan Penyempurna Ahlak Manusia Penyempurna Pak Dari Ahlak Yang Jahiliah Menjadi Ahlak Yang Islam Yang Senangnya Bertengkar Senangnya Ribut Baginda Nabi Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Bertoleransi Bagaimana Beliau itu Menyayangi Tanpa Pandang Bulu Pantas Bagaimana Disebut Nah Contoh Contoh Contohnya Sejarah Yang Menceritakan Baginda Nabi Begitu Menyayangi Walaupun kepada orang yang berbeda agama Satu contoh hadirah Ada seorang anak kecil yang bekerja di bagian Nabi Beliau ini seorang Yahudi Satu ketika anak ini tidak masuk kerja Bagian Nabi menanyakan kemana anak ini Wahai Rasulullah Anak tadi sakit Apa yang dia lakukan oleh bagian Nabi Walaupun dia seorang anak Yahudi Bagian Nabi datang ke rumahnya menjenguk anak tadi Begitu dilihat oleh bagian Nabi Sakitnya parah kemungkinan akan tidak lama Meninggal dunia Akhirnya bagian Nabi mengatakan Ya gulam Anakku katakan Ayo Bersaksilah bahawa tidak Tuhan selain Allah Dan bersaksilah bahawa aku ini adalah utusan Allah Karena si anak tadi di sebelahnya ada orang tuanya Si anak tadi melihat kepada orang tuanya Memohon persetujuan daripada orang tuanya Apa jawab orang tuanya Asing Ya sudah anakku Ikuti apa yang sudah dikatakan oleh beliau bagian Nabi Lalu si anak tadi bersahadat Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammada Rasulullah Anak tadi meninggal dunia Bagian Nabi mengatakan Ya Allah Aku bersyukur kepadamu Hari ini Satu jiwa terselamatkan Sehingga tidak terseret ke dalam neraka Api jahnam Bagian Nabi begitu menyayangi kepada orang yang berbeda Satu ketika bagian Nabi juga sedang duduk di pinggir jalan Dengan para sahabat Melihat ada orang iring-iringan membawa jenazah Bagian Nabi berdiri Apa kata para sahabat Ya Rasulullah Itu bukan jenazahnya orang Islam Itu jenazahnya orang kafir Jenazahnya orang Yahudi Bagian Nabi malah meneteskan air mata Ya Allah Andai kata aku mesti diberikan waktu Akan aku selamatkan ia dari seretan api neraka jahnam Sampai menangis beliau Karena tidak mampu menyelamatkan Terlambat menyelamatkan Sehingga terseret ke dalam neraka api jahnam Ini contoh yang dicontohkan oleh beliau bagian Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah apa yang akan kita ambil Apa yang akan menjadikan suri tauladan Ketika hadir di majlis-majlis maulid Yang ada disitu isinya jajian, makian, hardikan Yang jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beliau bagian Nabi Muhammad Sehingga dalam kesempatan ini saya mohon Tolong sadar Jangan sampai kita ini mengotori Daripada ahlaknya bagian Nabi Niat kita memperingati maulid bagian Nabi Tapi disitu isinya jajian, makian Yang tidak sesuai dengan ahlak beliau bagian Nabi Muhammad Sehingga beliau mu'alif salawat wahidiyah Disitu disesun juga ada Kita selalu memohon kepada Allah Untuk mempererat tali persaudaraan Mempererat Jangan sampai justru sesama umat Islam Beda zikiran, beda organisasi, beda solawatan Jadi malah tambah ribut Yang ada gontok-gontokan Yang lebih miris lagi Ya Allah Sering saya sampaikan Gara-gara hal perbedaan itu Kiai yang satu dengan kiai yang lain Tunjuk-tunjukkan Ustadz yang satu dengan ustadz yang lain Saling caci-mencaci Bahkan sekarang Habib yang satu dengan Habib yang lain Saling gontok Ini hadirat Kita ini orang-orang yang tidak paham Yang miskin ilmu Kalau sudah menjadikan melihat suri taulat dan kita Yang harusnya memberikan contoh kepada kita Saling ribut Saling Kita akan meniru siapa lagi Untuk itu hadirat Usia ini dibagi menjadi dua Yang pertama saudara seagama Sebangsa dan setanah air Kita ini yang agamanya Islam Yang falsafahnya Pancasila Yang berideologikan Pancasila Yang berdasarkan kepada undang-undang dasar 1945 1945 itu adalah saudara Dan kepada orang yang di luar agama kita Yang berbeda dengan abreda agama dengan kita Mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air Selama ideologinya Pancasila Yang berdasarkan kepada undang-undang dasar 1945 Dia adalah saudara kita Dan wajib kita hukumnya Untuk menghormati Menghargai Dan kita juga wajib menjaganya Ini hadirinul hadirat Yang dirahmati oleh Allah SWT Beliau mu'alif salawat Wahidiyah Menta'alif Menyusun disitu Ada kore bu'alif bainana Ya Rabbana Disitu juga meminta Semua mahluk ciptaan Allah tidak pandang bulu Dia mau agamanya Kristen kek Mau katolik kek Mau apa kek Mau apa Kalau kita kembalikan Walaupun dia beda agama Jangan benci kepada orangnya Karena walaupun bagaimana Dia adalah ciptaan Allah SWT Nah ini hadirinul hadirat Yang dirahmati oleh Allah Kesadaran inilah yang sangat diperlukan Untuk persatuan Untuk kesejahteraan Untuk keselamatan bangsa ini Mari kita sebagai pengamal Salawat wahidiyah Tampil Yuk ancah Jami'al alamin Kembali Ayo kembali Mengenalkan Kembali kepada Allah SWT Karena di dalam Bimbingan beliau Mualif Salawat wahidiyah Selain lillah Juga ada Bilah Saya pribadi Bu Pak Kalau hanya Lillah saja Karena kebodohan saya Karena kekotoran saya Setiap hari Selalu Menyatakan Di dalam Salat Inna Salati Wanusuki Wahmaya Ya Wamamati Lillah Semuanya Karena Allah Istilah di dalam Wahidiyah Lillah Itu terkadang Saja sampai Terkadang Melenceng Pak Begitu bisa Merasa Bisa Merasa Bisa Salatnya Karena Allah Merasa Bisa Zakatnya Karena Allah Merasa Bisa Merasa Bisa Sehingga kita Lupa Bahwa Allah Mengingatkan Kepada kita La Allah Wala Quwata Illa Bila Kalau tidak Kita bawa Maka Kesombongan Itu yang Muncul Di atasnya Merasa Paling Benar Merasa Paling Hebat Merasa Paling Paling Dan Paling Sedangkan Bagaimana Seorang Iblis Yang Tadinya Dia Seorang Imam Malaikat Orang Yang Dekat Makhluk Yang Dekat Dengan Allah Menjadi Laknatullah Hanya Gara-gara Satu Sifat Kesombongannya Yang Tidak Mau Mengakui Nabi Allah Adam Alayhi Masalam Oleh Allah Diganti Pangkatnya Menjadi Laknatullah Kita Ngaku Ngaku Umat Baginda Nabi Apa Ngaku Umat Iblis Nah Ini Prihatin Hadirin Walhadirat Mari Keprihatinan Beliau Mu'alif Salawat Wahidiyah Ketika Mentaklif Ini Kita Fahami Sehingga Kita Pun Belajar Prihatin Ketika Ada Saudara Saudara Kita Saling Bertengkar Saling Berantem Saling Ayat Prihatin Doakan Terus Tingkatkan Mujahadahnya Ajak Kembali Kepada Fafiru Illallah Warasuli Sallallahu Assalamualaikum Jangan Kita Malah Tinggal Diam Ya Karena Beliau Baginda Nabi Tidak Mencontohkan Seperti itu Baginda Nabi Sangat Peduli Dengan Orang Lain Tidak Melihat Siapapun Itu Orang Nah Ini Hadirin Wal Hadirat Indir Rahmati Allah Hadirkan Beliau Baginda Nabi Di hadapan Kita Di Tengah Tengah Kita Kita Betul Betul Kita Mujahadah Memohon Syafaat Baginda Nabi Dengan Pengakuan Jujur Kita Kepada Allah Ya Allah Saya Ini Orang Yang Banyak Dosa Saya Ini Orang Yang Tidak Punya Benar Saya Ini Yang Selalu Inkar Yang Tidak Bisa Bersyukur Ini Kita Kita Untuk Jujur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Pernah Mau Sehingga Kita Berkutat Di Dalam Pembenaran Pembenaran Meminta Pembenaran Pembenaran Begitu Diajak Kedalam Satu Kebenaran Malah Enggan Dan Berlari Terlalu Banyak Teori Tapi Tidak Ada Implementasi Teori Segudang Tapi Bukti Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Nol Besar Sehingga Saya Katakan Tadi Banyak Orang Yang Pinter Ngomong Tapi Tidak Ngerti Apa Yang Diomongin Pinter Berdoa Tapi Tidak Ngerti Apa Yang Diminta Karena Apa Hati Kita Tertutup Hasut Toma Ujub Ria Takabur Iri Denkki Ini Hadir Al-Hadir At-in Rahmat Menginginkan Hati Kita Ini Jernih Sehingga Saya Pernah Dinasehati Carilah Kriteria Orang Yang Memiliki Tiga Kriteria Yang Pertama Adalah Assofa Assofa Itu Orang Yang Belajar Bersih Hatinya Orang Yang Yang Bersih Hatinya Yang Belajar Bersih Membersihkan Hatinya Jadikan Itu Sebagai Panutan Lalu Yang Kedua Al-Jafa Al-Wafa Al-Wafa Itu Orang Yang Jujur Ngomong Itu Apa Adanya Tidak Mencari Pemenaran Ketika Salah Dia Tidak Malu Meminta Maaf Ketika Dikritik Dia Menerima Lalu Al-Jafa Al-Jafa Ini Orang Yang Tidak Bangga Ketika Dipuji Dan Tidak Merasa Minder Ketika Dikritik Orang Yang Memiliki Tiga Kriteria Ini Ayo Jadikan Sebagai Panutan Yaman Sekarang Sulit Pak Bu Ketemu Yang Seperti Itu Orang Yang Mau Belajar Hatinya Bersih Saya Pribadi Untuk Menjadi Orang Yang Hatinya Bersih Sulit Yang Bukan Main Jujur Saja Kepada Allah Kita Ini Selalu Mencari Pembenaran Walaupun Kita Ini Tidak Jujur Kepada Allah Allah Tahu Apa Yang Kita Lakukan Yang Allah Butuhkan Adalah Akadnya Daripada Kita Sehingga Allah Menjadikan Qabulnya Kita Tidak Pernah Jujur Kepada Allah Merasa Kita Ini Kalau Sudah Berdoa Kepada Allah Seolah Orang Yang Paling Bersih Orang Yang Tidak Pernah Melakukan Satu Kesalahan Seolah Kita Menjadi Orang Yang Paling Dekat Dari Allah Subhanahu Ini Fungsi Daripada Solawat Wahid Untuk Mengingatkan Kita Bahwa Kita Ini Orang Yang Banyak Sah Kenapa Karena Itulah Saya Mau Berdiri Mau Masuk Kedalam Kejajaran Kepengurusan Solawat Wahid Mengingatkan Selalu Mengingatkan Kepada Saya Saya Ini Orang Yang Banyak Sah Kadang Kadang Saya Malu Ngaku Sebagai Turunan Zuriah Rasulullah Malu Kenapa Saya Ini Belum Bisa Menjadikan Keluarganya Yang Diharapkan Oleh bagina Nabi Bagaimana Bagina Nabi Itu Orang Yang Amanah Berkata Benar Saya Sering Bohong Sering Selaya Tidak 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 Pernah Menepati Janji Selalu Inkar Tidak Pernah Mau Bersyukur Kepada Allah Malu Saya Sama Rasulullah Sehingga Saya Teringat Hadirin Wal Hadirat Ini Ada Satu Pesan Yang Keramat Menurut Saya Untuk Bani Fatimah Rasulullah Pernah Berkata Jangan Engkau Permalukan Aku Wahai Keluarga Ku Di Hadapan Allah Umat Ku Datang Ke Hadapan Allah Dengan Membawa Amalnya Dan Engkau Keluarga Ku Datang Ke Hadapan Allah Dengan Membawa Nasab Ku Ini Yang Selalu Saya Pegang Hadirin Wal Hadirat Jangan Sampai Saya Ini Mempermalukan Beliau Baginda Nabi Karena Mau Tidak Mau Seneng Tidak Seneng Di Pundak Saya Ini Terdapat Nasab Yang Suci Kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Itu Selalu Menjaga Jangan Sampai Saya Mempermalukan Beliau Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Beliau Baginda Nabi Yang Sudah Dijamin Oleh Allah Kebenarannya Tapi Beliau Masih Mau Solat Kakinya Sampai Bangka Menangis Selalu Memohon Ampunan Kepada Allah Tiap Malam Tahajud Puasa Sunnahnya Tidak Pernah Lepas Ingat Kepada Allah Setiap Saat Saya Yang Aku Sebagai Keluarga Baginda Nabi Yang Katanya Di dalam Tubuh Saya Mengalir Darah Beliau Baginda Nabi Tapi Jauh Daripada Kelakuan Beliau Baginda Nabi Cuman Mudah Mudahan Hadirin Walhadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Saya Bersama Para Hadirin Walhadirat Saya Bersama Para Pengamal Solawat Wahidiyah Ataupun Solawat Yang Lainnya Sesama Umat Baginda Nabi Barang Barang Menangis Merintih Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad Untuk Mencurahkan Safaatnya Kepada Kita Sekalian Karena Saya Sadar Hadirin Walhadirat Kualitas Ibadah Saya Bagaimana Saya Tahu Berapa Banyak Saya Zakatnya Saya Sodakuhnya Saya Faham Sehingga Kaya-kaya Gak Pantes Ketika Saya Meminta Surga Kehadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kayaknya Gak Pantes Saya Ngaku Keluarga Baginda Nabi Kalau Kelakuan Saya Masih Seperti Ini Makanya Saya Ingin Berjamaah Bareng Bareng Ayo Mudah-mudahan Kata Beliau Al-Habib Umar Bin Hafidh Di Dalam Satu Majlis Ketika Ada Empat Puluh Orang Berkumpul Dan Berzikir Kepada Allah Maka Ada Satu Orang Wali Di Sana Makanya Saya Ingin Pak Bu Bareng Mujahadah Yo Mudah-mudahan Di antara Kita Ini Ada Yang Diberikan Kedudukan Wali Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Ini Semua Ajat Kita Ini Akan Dikabulkan Oleh Allah Ternyata Disitulah Saya Faham Sekarang Mengapa Beliau Mu'alif Salawat Wahidiyah Membimbing Kita Untuk Selalu Mujahadah Di Tingkat Yaumiyah Harian Tingkat Desa Kejamatan Sampai Kepada Kabupaten Provinsi Sehingga Ke Kubruh Tujuannya Apa Itu Tadi Mudah-mudahan Di Antara Empat Puluh Orang Yang Berkumpul Bersama Bermujahadah Membaca Salawat Kepada Beliau Baginda Nabi Ada Satu Yang Diberikan Pangkat Wali Oleh Allah Sehingga Semuanya Oleh Allah Subhanahu Atala Hajatnya Dikabulkan Ini Hadirin Wal Hadirat Yang Rahmat Oleh Allah Dengan Hadirnya Salawat Wahidiyah Ini Tadi Saya Sampaikan Bukan Ingin Menghapus Amalan Yang Lain Sehingga Merasa Paling Benar Paling Bukan Justru Tempatnya Orang Rusak Orang Yang Tidak Benar Itu Dipengamal Salawat Wahid Benar Enggak Bu Benar Enggak Jujur Pak Kenapa Disitu Dibimingkan Ketika Kita Mujahadah Ayo Kita Merasa Orang Yang Salah Banyak Salah Banyak Dosa Jangan Sekali Kali Sebagai Pengamal Salawat Wahidiyah Mengaku Bahwa Kita Orang Yang Paling Benar Paling Bersih Di Antara Yang Lain Itu Bukan Bimbingan Beliau Hadirin Walhadirat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Kembali Lagi Karena Hari Ini Adalah Hari Pahlawan Dan Hari Ini Juga Merupakan Di Awal Awal Bulan Kelahiran Daripada Beliau Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Untuk Itu Mari Kita Ambil Hikmah Kita Ambilkan Suri Toladan Kita Bawa Pulang Ke Rumah Kita Ajarkan Kepada Anak Anak Kita Bagaimana Caranya Kita Mencintai Baginda Nabi Bagaimana Caranya Kita Menghormati Para Pahlawan Bagaimana Caranya Kita Menghargai Setiap Orang Yang Pernah Berjasa Kepada Kita Agar Kita Ini Tidak Menjadi Orang Yang Kacang Lupa Akan Kulitnya Negara Saja Menghargai Buktinya Dibuatkan Monumen 10 November Sebagai Pengingat Bahwa Dulu Ada Pernah Orang-orang Yang Mengorbankan Jiwa Raga Harta Kepada Nyawanya Untuk Kepentingan Kita Yang Sekarang Yang Merasakan Kemerdekaan Tanpa Bersusah Payah Begitu Kita Kita Tidak Tidak Mau Meminta Safaat Baginda Nabi Yang Padahal Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Adalah Orang Yang Pertama Ketika Dibangkitkan Ketika Beliau Dibangkitkan Yang Beliau Tanyakan Bukan Keifah Keluarga Aku Bagaimana Keluarga Aku Bagaimana Istri Yang Beliau Tanyakan Ketika Dibangkitkan Pertama Keifah Umat Ya Jibril Yang Ditanya Bagaimana Umatku Ya Jibril Umatku Beliau Berlari Mencari Umatnya Ketika Ketemu Dengan Umatnya Yang Kondisi Dalam Payah Kehausan Dengan Wajah Yang Hancur Karena Disiksa Beliau Peluk Sebagaimana Pelukan Seorang Sahabat Seorang Saudara Seorang Ayah Kepada Anaknya Beliau Minumkan Dari Telaga Kausar Beliau Berlari Memohon Kepada Allah Bersujud Kepada Allah Menangis Kepada Allah Sehingga Menggetarkan Arusnya Sehingga Allah Bertanya Kenapa Kekasihku Engkau Menangis Bangkitlah Apa Kata Rasulullah Aku Tidak Akan Bangkit Ya Allah Kalau Engkau Tidak Mengobulkan Membuktikan Janjimu Kepadaku Aku Akan Kabulkan Ya Rasulullah Apa Yang Kau Minta Ya Allah Keluarkanlah Umatku Yang Ada Di Dalam Neraka Yang Di Hatinya Masih Ada Keimanan Walaupun Sebesar Biji Kurma Aku Kabulkan Ya Rasulullah Bangkitlah Nabi Masuk Ke Dalam Neraka Mengeluarkan Umatku Yang Di Hatinya Masih Ada Keimanan Walaupun Sebesar Biji Kurma Dikeluarkan Beliau Menjadi Orang Yang Paling Sibuk Apa Sampai Disitu Tidak Beliau Bersujud Lagi Memohon Kepada Allah Apalagi Yang Kau Minta Ya Rasulullah Aku Mohon Ya Allah Keluarkan Umatku Yang Di Hatinya Masih Ada Keimanan Walaupun Sebesar Biji Jakun Aku Kabulkan Bangkitlah Nabi Masuk Lagi Dalam Neraka Mengeluarkan Semua Umatnya Yang Di Hatinya Masih Ada Keimanan Walaupun Sebesar Biji Jakun Apa Sampai Disitu Tidak Beliau Bersujud Lagi Memohon Kepada Allah Ya Allah Keluarkanlah Umatku Yang Di Hatinya Masih Ada Keimanan Walaupun Sebesar Biji Zara Kecil Biji Zawi Lari Lagi Beliau Mengeluarkan Kita Dari Dari Neraka Yang Memiliki Keimanan Walaupun Sebesar Biji Sawi Dikeluarkan Oleh Beliau Apa Cukup Sampai Situlah Baginda Nabi Memohon Lagi Kepada Allah Apalagi Ya Rasulullah Yang Kau Minta Ya Allah Keluarkanlah Umatku Yang Selama Hidupnya Walaupun Dia Tidak Memiliki Iman Tapi Lidahnya Lisannya Pernah Basah Mengucapkan Kelimat La Ilaha In Allah Muhammad Rasul Dikeluarkan Kembali Begitu Sayangnya Beliau Baginda Nabi Kepada Kita Bahkan Beliau Pernah Duduk Bersama Para Syahabat Beliau Bergumam Sendiri Ahbabi Ahbabi Mata Arrohum Mata Al-Qahum Kekasihku Kekasihku Kapan Aku Bisa Bersama Mereka Kapan Aku Bisa Melihat Mereka Sampai Tiga Kali Hadirin Beliau Menyatakan Sampai Para Syahabat Mengatakan Alas Nabi Ahbabi Wakankah Kami Ini Kekasih Apa Jawab Nabi Kalian Ashabi Kalian Para Sahabat Kalian Bukan Kekasihku Masya Allah Sehingga Para Sahabat Syedina Umar Syedina Ali Syedina Usman Syedina Abu Bakar Bertanya Siapa Kekasihmu Ya Rasulullah Sedangkan Kami Tidak Pernah Melihat Engkau Berjalan Dengan Siapa Dengan Orang Lain Kecuali Dengan Kami Menah Buka Ya Rasulullah Apa Jawab Rasulullah Kami Min Umati Sebagian Daripada Umatku Lain Lain Dia Tidak 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 Bertemu Denganku Tapi Dia Beriman Kepada Hari ini Saya bersaksi Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Bapak Dan Ibu Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Yang Senangnya Bersalawat Kepada Beliau Baginda Nabi Kita Adalah Orang Yang Dirindukan Kita Adalah Kekasih Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Hadir Unuh Hadir Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baginda Nabi Begitu Sangat Menyayangi Kita Baginda Nabi Begitu Sibuk Menyeramankan Kita Baginda Nabi Begitu Sangat Menghormati Menghargai Kita Tapi Apa Balasan Kita Sebagai Orang Yang Dirindukannya Setiap Saat Kita Melemparkan Ketoran Dosa Kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Kita Selalu Ingkar Kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Kita Selalu Meremehkan Sunnah-sunnah Beliau Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Padahal Nanti Di Yaumil Kiamah Siapa Yang Memberikan Syafat Ila Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Ya Sadar Ayo Sadar Kembali Fafiru Ila Allah Rasulihi Sallallahu Alaih Wasallam Janganlah Kita Menciptakan Kerusakan Di Muka Bumi Ini Janganlah Kita Mencerai Berai Yang Sudah Dipersatukan Oleh Beliau Baginda Nabi Dengan Kalimat Tauhid Jangan Kita Cerai Beraikan Kembali Ikat Hadirinul Hadirat Yang dirahmati Oleh Allah Mari Kita Sadar Mari Kita Tafakuri Kita Muhasabah Di Dalam Hati Apa Yang Sudah Kita Lakukan Seberapa Besar Cinta Kita Kepada Beliau Baginda Nabi Yang Beliau Baginda Nabi Sangat Mencintai Kita Menganggap Kita Kekasihnya Kurang Bagaimana Para sahabat Baginda Nabi Mengabdi Kepada Beliau Baginda Nabi Berkorban Untuk Baginda Nabi Mempertaruhkan Nyawanya Untuk Baginda Nabi Tapi Mereka Ketika Menawarkan Sebagai Kekasihnya Baginda Nabi Menjawab Bukan Kalian Bukan Kekasihku Kalian Para Sahabatku Malah Kita Orang Yang Setiap Hari Melemparkan Kotoran Dosa Kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Wale Wassalam Tapi Karena Keimanan Kita Beriman Bahwa Beliau Baginda Nabi Adalah Utusan Allah Kita Ini Merupakan Kekasih Daripada Beliau Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Hadirinul Hadirat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Saatnya Para Bapak Dan Ibu Lapangan Untuk Kita Berbuat Baik Lapangan Lahan Kita Untuk Menyebarkan Daripada Rahmatan Lil'alamin Yang Dititipkan oleh Allah Kepada Baginda Nabi Jami'al Alamin Yang Dititipkan oleh Beliau Mu'alif Kepada Kita Kita Praktikan Dalam Kehidupan Sadarilah Itu Karena Dengan Seperti Itu Berarti Kita Bisa Berterima Kasih Atas Jasa Jasa Daripada Para Pahlawan Jasa Jasa Orang Yang Sudah Memiliki Jasa Kepada Kita Sebelum Kita Akhiri Mari Kita Bersama Bermuhasabah Di Dalam Diri Kita Seberapa Besar Cinta Kita Kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Seharusnya Ketika Kita Mengetahui Hari ini Adalah Bulan Daripada Kelahiran Beliau Baginda Nabi Seharusnya Kita Bersuka Cita Seharusnya Semakin Meningkatkan Salawat Kita Kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hadirin Walhadirat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari Kita Tutup Mujahadah Ini Dengan Mujahadah Yang Singkat Yang Mudah Mudahan Mujahadah Ini Akan Menjadikan Salah Tersebab Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menurunkan Rahmat Kepada Kita Sehingga Ketika Kita Bangun Dari Duduknya Kembali Ke Rumah Semua Dosa Dosa Kita Dan Dosa Kedua Orang Tua Kita Sudah Digantikan Oleh Allah Dengan Magfirah Semua Niat Kita Hajat Kita Diridai Oleh Allah Dan Dikabulkannya Dan Semuanya Yang Hadir Disini Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan Ni'mat Khusnul Hatimah Indal Maut Birahmat Dika Ya Arham Ar-Rahim Al-Fatiha 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 Bagi yang belum hafal Boleh Membaca Salawat Yang lain Yang disenanginya Ataupun Membaca Kalimat Nidaya Sayyidi Ya Rasulullah Diulang-ulang Sampai Mujahadah Ini Selesai Allahumma Allahumma Yawajidu Ya Jawad Salli wa sallim Mubarak Ala Sayyidina Muhammad Wa Halal Sayyidina Muhammad Fikul Lamhati Wa Nafas Bi Al-Fatiha Malumat Allah Wa Fuyat Wa Abda Allahumma Yawajidu Ya Yawajidu Ya Jawad Sallim Sallim Wa Barik Sayyidina Muhammad Fikul Lamhati Wa Nafas Bi Adan Wadum Adilai Wa Fuyat Wa Abda Allahumma Yawajidu Ya Yawajidu Yajidu Wa Halal Sallim Muhammad Kala Sayyidina Muhammad Sayyidina Allahumma Fikul Lamhati Wa Nafas Sallim Adilai Madum Adilai Wa Fuyat Allahumma Khaman Sallim Sallim Mubarik Ala Sayyidina Wa Mawlana Wa Shabidina Wa Habibina Wa Kura Adilai Muhammad Sallallahu Ala Sallam Khamawah Sallim Allahumma Bi Hakkiyy And Dore Wa La Fir Jad Bah Hatta La Norah Wa La Nasmah Wa La Najida Wa La Nuhisa Wa La Nat Aruka Wa La Naskuna Sallim 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.